Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Jadi di video kali ini saya akan buat tutorial Bagaimana cara menghapus noda atau jerawat yang ada dalam sebuah objek foto Dengan menggunakan Adobe Photoshop Baik langsung saja kita buka Adobe Photoshop nya Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop 2020 Teman-teman boleh menggunakan versi berapapun sama saja Nah ini adalah lembar kerja dari Photoshop Kita mulai buka fotonya Seperti biasa kita klik file Kita klik open Dan kemudian kita cari fotonya Misalkan saya akan mengedit foto yang ini Nah seperti yang teman-teman lihat Di sini fotonya ada beberapa noda yang ada dalam wajah perempuan ini ya Nanti kita akan hilangkan jerawat-jerawat ini Dengan cepat dan mudah di Photoshop Oke langsung saja cara yang pertama Teman-teman bisa menggunakan clone stamp Nah ada di sini Teman-teman tinggal klik clone stamp tool Kemudian teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya Atau size nya Di sini saya menggunakan size nya 50 pixel Nah kalau sudah Caranya adalah teman-teman silahkan seleksi area Dengan cara klik area kulit yang akan kita samakan warnanya Misalkan saya akan menghapus noda yang ini Berarti saya akan klik warna kulit yang ada di sekitarnya supaya sama Caranya klik ALT di keyboard Klik ALT nanti akan berubah kursornya menjadi bulat seperti ini Kita klik kulit area sekitarnya seperti ini Kemudian kita klik noda yang akan kita hilangkan Nah seperti ini Lakukan berulang ke semua noda yang ada dalam wajah foto tersebut Oke Kita klik di sini Kita hilangkan Kita klik di sini Kita klik di sini Oke Sudah seperti ini Nah ini ada satu lagi Nah seperti ini kurang lebih Nodanya sudah hilang dari foto yang sudah kita edit Lalu cara kedua teman-teman ada yang namanya healing Nah kita kembalikan dulu fotonya Oke kita kembalikan Cerawatnya kembali ada Kita menggunakan toolbox healing Ada spot healing brush tool Teman-teman tinggal klik saja toolbox di sini Di sini teman-teman tinggal menseleksi saja Seperti teman-teman Mewarnai ya Kita klik Dia akan hilang Kita klik Dia akan hilang Kalau misalkan Kalau misalkan agak lebar Kita bisa putar seperti ini Oke seperti ini Nah seperti ini Nah itu dengan menggunakan healing Dan secara otomatis nodanya sudah hilang Kalau sudah seperti ini Teman-teman tinggal klik file Kemudian set as saja Lalu kemudian teman-teman ganti tipenya Dan simpan file tersebut ke penyimpanan yang ada di laptop atau komputer teman-teman masing-masing Tinggal ubah formatnya Misalkan mau ke jpeg atau ke png Kita berikan nama Misalkan Menghilangkan Cerawat Seperti ini Teman-teman ya klik save saja seperti ini Kita klik ok Itu saja tutorial saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax